Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat URC Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada jenis yang ke-10 Dari pembahagian isim-isim yang dibaca Nasab Yaitu bab tentang maf'ul min ajli Ada juga yang membacanya maf'ul li ajli atau maf'ullah Yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan keterangan sebab Nah, apa itu maf'ul min ajli? Dan apa saja syarat-syaratnya? Langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah bab yang menjelaskan tentang maf'ul min ajli Dan ada pun maf'ul min ajli Itu adalah isim yang mansub atau yang dibaca Nasab Yang disebutkan untuk menjelaskan bagi sebab terjadinya sebuah perbuatan Nah, berdasarkan pengertian ini Dapat kita simpulkan Bahwa maf'ul min ajli itu Setidaknya harus Yang pertama berbentuk isim Kemudian yang kedua dia harus mansub Atau nasab Kemudian yang ketiga dia harus Menjelaskan Sebab terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian Nah, apa contohnya Nahwu Qoma zaidun ijlalan li amrin Seperti misalnya jumlah Qoma zaidun ijlalan li amrin Si zaid telah berdiri Karena memuliakan bagi si amar Nah, disini yang menjadi maf'ul min ajli adalah Lafaz ijlalan Nah, kenapa dia disebut maf'ul min ajli Karena yang pertama dia Sudah berbentuk isim Dengan tanda adanya tanwin di akhirnya Kemudian dia juga sudah mansub atau nasab Dengan tanda adanya fatah di akhirnya Karena dia isim mufrod Kemudian yang ketiga Dia sudah menjelaskan Sebab bagi terjadinya perbuatan Qoma zaidun Yaitu berdirinya si zaid Nah, karena dia sudah melengkapi tiga ketentuan itu Maka dia bisa dan sudah sah disebut dengan Maf'ul min ajli Nah, kalau kita analisis Ijlalan posisinya sebagai maf'ul min ajli Hukumnya nasab Tanda nasabnya fatah Karena dia isim mufrod Oke Dan begitu juga dengan contoh Wa qasot tuka ibu'ti gho'a ma'rufika Ya Wa qasot tuka Dan saya sengaja mendatangimu Ibu'ti gho'a ma'rufika Karena mengharapkan kebaikanmu Nah, disini Yang menjadi maf'ul min ajli adalah Lafaz ibu'ti gho'a Ya, karena dia Menjadi sebab Dari perbuatan Qasot tuka Kalau kita analisis Ibu'ti gho'a Posisinya sebagai Maf'ul min ajli Hukumnya nasab Tanda nasabnya fatah Karena dia isim mufrod Nah, kalau kita perhatikan Kedua contoh ini Ijlalan dengan ibu'ti gho'a Maka dapat kita simpulkan Bahwa maf'ul min ajli Itu boleh dalam kondisi Tidak diidofahkan Dan boleh juga dalam kondisi Diidofahkan kepada kata setelahnya Nah, misalnya ijlalan Nah, ini merupakan contoh Maf'ul min ajli Yang tidak diidofahkan Sementara kalau ibu'ti gho'a Ma'rufika Nah, ini contoh Maf'ul min ajli Yang idofah kepada Kata setelahnya Dan keduanya Itu sama-sama boleh Untuk diterapkan Nah, kemudian Berdasarkan contoh juga Kita bisa memahami Tiga syarat lain Yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar Terkait dengan Maf'ul min ajli Yaitu yang pertama Maf'ul min ajli Ini harus berbentuk Masdar qalbi Nah, apa itu masdar qalbi? Yaitu masdar yang Berupa perbuatan-perbuatan hati Bukan perbuatan lahir Dengan anggota badan ya Nah, misalnya ijlalan Dia merupakan masdar qalbi Dia masdar dari Ajalla yujillu ijlalan Kemudian ibu'ti gho' Merupakan masdar dari Ibu'ti gho' Ya be'ti ghi ibu'ti gho'an Nah, kemudian secara makna Kedua-duanya merupakan perbuatan hati Ijlalan Memuliakan Kemudian ibu'ti gho' Mengharapkan Nah, kedua-duanya Merupakan perbuatan hati Ya, bukan perbuatan lahir Oke, kemudian Yang selanjutnya Syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar Bahwa Fa'il dan waktu Dari kejadian Harus sama dengan fa'il dan waktu Masdar Nah, dalam hal ini Yang pertama Fa'il dari Contoh Qoma Zaidun Ijlalan Li Amrin Nah, fa'il dari Qoma dengan Ijlalan Itu adalah Sama Yaitu Zaid Ya Oke Kemudian Waktu dari Kejadian dengan Waktu Masdar Juga Sama Yaitu ketika Zaid Berdiri Maka ketika itu Juga lah dia Memuliakan si Amar Nah, sehingga Dalam Contoh ini Syarat yang kita sebutkan Barusan Itu sudah Terpenuhi Nah, begitu juga Dengan contoh Qasad Tuka Ibu'ti Gho'a Ma'ru Fika Nah Pelaku dari Qasad Dengan Pelaku dari Ibu'ti Gho'a Itu juga Sama Yaitu Saya Kemudian Kejadiannya Juga sama Ketika Ketika Saya Sengaja Datang Ketika itu Juga lah Saya Berharap Terhadap Kebaikanmu Nah, sehingga Fa'il Dan waktu Antara Kejadian Sudah sama Dengan Fa'il Dan waktu Masdar Oke Kemudian Yang terakhir Maf'ul Min'ajlih Itu juga Harus Bisa Menjadi Jawaban Dari Pertanyaan Limada Yaitu Kenapa Nah, disini Ijlalan Dengan Ibti Gho' Itu sudah Bisa Menjadi Jawaban Dari Pertanyaan Tersebut Nah Ketika Sebuah Kata Melengkapi Syarat-syarat Yang sudah Kita Sebutkan Ini Maka Ketika Itulah Dia Disebut Dengan Maf'ul Min'ajlih Yang Sarih Tapi Kalau Seandainya Salah Satu Dari Beberapa Syarat Ini Kurang Tapi Kata Tersebut Menunjukkan Alasan Kejadian Sebuah Perbuatan Maka Dalam hal ini Kita harus Menambahkan Huruf Jer Sebelum Kata Tersebut Nah Sehingga Kalau kita Contohkan Misalnya Jitu Lil Kiro'ati Saya Datang Untuk Membaca Nah Disini Al-Kiro'ah Membaca Merupakan Sebab Datang Nah Cuma Karena Al-Kiro'ah Ini Bukan Masdar Qolbi Maka Dia Harus Dijarkan Oleh Huruf Jer Yang Bermakna Ta'lil Atau Sebab Nah Maf'ul Li-Ajlih Yang Seperti Ini Disebut Juga Dengan Maf'ul Li-Ajlih Yang Ghairu Sarih Nah Inilah Beberapa Tambahan Terkait Dengan Maf'ul Min-Ajlih Mudah-mudahan Bisa Dipahami Demikian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa